Iya oke teman-teman balik lagi sama Bang Wizi dan iya kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke untuk ethergazer sudah rilis ya teman-teman cuman untuk global nanti jam 11 malam Nah disini kita akan coba yang versi JP nya Dan ternyata setelah Bang Wizi coba server JP nya ini banyak banget bug nya teman-teman Oke pertama dari sound ya atau dari voice ini kadang gak muncul nih guys Tuh kamu bisa lihat ya Voicenya si Ferd aja sendiri pun gak muncul kita toel-toel guys Seharusnya sih muncul ini Dan kedua untuk BGM nya itu saling tumpah tinggi guys Ini kita buka ini sama yang lobby Nah kamu denger itu Ini tumpang tinggi guys tumpang tinggi ya jadi aneh banget gitu loh BGM nya kemana jadi ini saling benturan gitu loh guys BGM lobby dengan BGM yang ada disini Pas kita milih chapter Wah ini parah banget sih Dan satu lagi ketika kita pengen matiin gitu kan Semuanya deh musiknya kita matiin BGM nya Kita matiin ya ini semua Tetep masih ada bro Jadi kita gak bisa matiin BGM nya dari in game nya gitu loh guys Wah ini kacau banget sih Ini settingan nya aneh tuh rusak ini kayaknya guys ya Dan perlu diperbaiki ini guys Padahal ini first impression loh harusnya lebih baik gitu loh Ini wah kacau sih Oke guys kita akan coba ya satu stake aja ya ini dia Kita akan coba Oke kita skip aja Nah ini kamu bisa dengarkan BGM nya pun masih kedengeran ya Ini gila banget Parah 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 guys Ini bukan Bang Wiz yang edit ya tapi dari in game nya begitu guys Sampai bentrok dengan BGM yang ada di stake ya Atau yang ada di battle Ini kacau banget guys Nah untuk suara karakternya pun kadang gak muncul Seharusnya kita nge-hit karakternya pun muncul gitu loh guys Ini enggak cuy Wah kacau betul ini Jadi gimana kita mau nikmatin game nya Ini gimana Bang Wiz pengen review-review gitu Kalau misalkan game nya aja masih seperti ini gitu loh guys ya Ini baru di JP nya loh guys ya Belum nanti di globalnya kayak gimana Bang Wiz juga gak tau ya Apa ini juga berpengaruh dari emulator yang Bang Wiz pake gitu kan Atau gimana Bang Wiz juga gak tau gitu ya Oke kita akan coba pake skill nya ya Ya walaupun memang skill nya bagus-bagus Tapi ya ini soal BGM ini mengganggu banget guys Oh iya ini kalau soal kayak case-case ini Memang Bang Wiz sengaja perlihatkan Karena ya Bang Wiz gak apal gitu kan untuk case nya Dan case nya ini diatur oleh LD player nya sendiri temen-temen Nah setelah stake selesai baru normal lagi guys Tapi pas kita masuk ke lobby Bentrok lagi guys Ini kacau banget lah guys ya Astaga Ternyata oh ternyata temen-temen Setelah selidik demi selidik BGM nya itu bermasalah Ini dari Aethergazer JP ya Pada perangkat Android BGM atau sound effect Atau voice dari karakter Tidak bisa diputar dengan baik dalam keadaan tertentu Disini kami sedang mengidentifikasikan permasalahan tersebut Dan berusaha memperbaikinya Harap tunggu untuk beberapa saat hingga perbaikan selesai Kami dengan tulus meminta maaf untuk ketidaknyamanan ini Oke 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 Jadi ini fix ya guys ya dari game nya Bukan dari emulator Well jujur aja ini agak mengganggu sih Kamu bisa lihat ya BGM nya aja begini Gitu kan udah gitu gak bisa dimatiin Coba guys ya Ini udah gue matiin Tapi tetap aja nyala gitu guys Mau gak mau kalian harus matiin dari device nya Untuk suaranya Aduh ini pusing juga guys Gimana mau mereview gitu Padahal bagus loh dari efeknya Terus voice nya juga bagus karakter-karakter nya Disini juga karakter ada banyak gitu kan Dan berbagai macam Oke mungkin kita tunggu yang global aja kali ya Jam 11 malam Semoga hal ini diperbaiki dan dibenerin deh Jangan kayak gini gitu kan Masa ya awal-awal release seperti ini Banyak bug yang berserakan gitu kan Dan seharusnya untuk first impression itu Memberikan kesan yang baik Agar player pun betah Seperti itu guys Yaudah temen-temen itu aja yang Bang Wizi nge-review Kita tunggu aja nanti ya Yang global ya So buat kalian gimana pendapatnya mengenai Aether Gazzard ini Coba deh nanti komen di bawah ya Dan yep buat kalian selamat beraktivitas Dan jangan lupa subscribe hari ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax